Hai Hai kembali lagi di channel aku Fitri anime suri Oke hari ini aku itu bikin roti sobek cuman isiannya itu aku apa ya kreasikan lagi karena bosan coklat-coklat coklat keju coklat keju jadinya kali ini aku bikin isinya pisang tuh pisangnya itu lembut banget manis enak mantep pokoknya huh dan rotinya wangi banget lembut Nah untuk tahu resepnya stay tune terus ya Bunda jadi sebelumnya aku akan menyiapkan untuk isiannya sini aku ada pisang apa sih ini aku juga enggak tahu ini pisang apa soalnya yang beli tadi adek udah dah kita pakai aja ya ini kita kupas dulu pisangnya aku mau bikin isian untuk roti sobek tapi aku mau yang isiannya itu pisang gitu Hai saya buka dulu setnya Hai untuk pisangnya gunakan pisang yang sudah matang ya bun ini pisangnya dibagi dua ya bun kemudian akan kita eh kayak panggang gitu di atas tesnya aku akan kasih margarin ya bun dibalik bolak-dibolak balik aja nah setelah matang kita akan kasih gula pasir ini ditaburin gula pasir seperti ini supaya lebih ada manis-manisnya untuk takarannya bisa disesuaikan selera ya bun untuk gula pasirnya bisa kalau mau lebih manis Bunda bisa kita tambahkan banyak nah oke isiannya sudah jadi kita sisihkan dulu sampai menunggu ininya dingin ya kita akan bikin bahan biangnya dulu ini ada susu cair hangat yang udah aku panaskan sebentar saja supaya suhunya itu hangat seperti hangat kuku gitu ya kita masukkan satu sendok makan gula pasir diaduk rata Hai setelah itu aku akan tambahkan satu setengah sendok teh ragi instan diaduk kembali sampai rata ini kita tutup kita akan tunggu kurang lebih lima sampai tujuh menit nah ini sudah berbuih raginya berarti tandanya raginya masih aktif ya bun Oke langsung aja kita akan masukkan bahan-bahannya disini tepung terigu aku akan masukkan satu butir kuning telur margarin kita sisihkan ini dia tiga sendok makan gula halus ya kenapa pakai gula halus jadi kita mau pakai sistem ulennya itu sebentar aja kemudian aku tambahkan lagi dua sendok makan susu bubuk nah ini kita aduk rata takar lengkapnya aku tulis di deskripsi box ya bun Oke kita langsung masukin aja raginya ini nah langsung masukin aja semuanya enggak papa ini pasta pandan aku tambahkan pasta pandan karena ingin bikin roti sobek yang merasa pandan nah kita lanjutkan ini diaduk ubah uleni pakai tangan saja ya bun supaya lebih mudah dan cepat nah ini diuleni pakai tangan sebentar saja cukup sampai tercampur rata kemudian aku akan masukkan 30 gram margarin nah ini ya sejumput garam dan sedikit SP seujung sendok makan aja ini boleh ditambahkan kalau Bunda mau rotinya itu tahan lama lembutnya tapi kalau mau Bunda skip boleh kok enggak masalah Oke ini kita uleni sebentar saja sampai margarinnya ini benar-benar meresap ke dalam adonannya ini Oke Bunda jadi adonannya sudah rata ya kemudian aku akan diamkan ini selama kurang lebih satu jaman sambil ditutup pakai plastik warping boleh atau pakai kain bersih juga boleh sampai mengembang dua kali lipat oke Bunda jadi ini sudah satu jam satu jaman nah ini juga udah mengembang ya ini kita kempeskan kan coba adonannya itu jadi udah nggak lengket lagi gitu nah oke jadi lebih lembut dan tidak lengket lagi nah ini kita kempes-kempeskan sambil diuleni-uleni dan akan kita bagi menjadi beberapa bagian oke ini itu beratnya sekitar 500 graman jadi mau aku bagi 10 bagian berarti satu satu rotinya ini beratnya sekitar 50 graman ya nah sambil di bulet-buletin juga untuk adonannya oke adonannya sudah aku bagi-bagi nah untuk mengisi adonannya ada adonannya isiannya kita ambil adonan yang pertama kita bentuk tadi kita titihkan pakai rolling pin nah oke untuk loyang nah ini dia loyangnya aku olesi sama margarin ya supaya tidak lengket ini loyangnya ukuran kalau nggak salah 20 kali 10 tingginya itu 6 cm nah setelah dipipihkan seperti ini kita akan masukkan isiannya pisang yang tadi sudah kita panggang menggunakan margarin dan gula pasir ini kita kita masukin terus seperti ini ini boleh ditepikan sini dicubit-cubit ya supaya rapet oke kita tatah loyangnya kita tatah loyangnya lakukan sampai habis ini cukup untuk lima lima roti ya nah ini sudah penuh ya bun lima ini akan kita tutup dengan plastik web atau kalau mau bunda masukin ke dalam oven seperti ini nggak apa-apa tapi ovennya dalam keadaan mati ya bun kita akan diamkan sampai dia mengembang oke ini siap kita diamkan juga sampai mengembang ya kira-kira ya 30 sampai 45 menit ada jadi ini udah ovennya juga udah panas aku udah manasin oven sebelumnya di suhu 160 derajat celcius kalau bunda mau langsung pakai api atas bawah boleh cuman disini aku pakai api bawah dulu nanti baru aku pindahin ke api atas nah ini akan kita apa kalau aku aku semprot atau aku oles tipis-tipis boleh juga lebih enak pakai spray gitu nah aku pakai spray sempot-sempot seperti ini ini langsung kita semprotin aja ya tuh jadi itu lebih tipis gitu kalau pakai spray siap kita oven ya ini ovennya juga udah panas jadi aku pakai api bawah dulu nanti baru setelah dia mateng aku akan pindahin ke api atas kita oven kurang lebih selama 25 menit ya bun kemudian kita pindahkan ke api atas pemanggangannya kurang lebih selama 10-15 menit pokoknya sampai permukaan atas roti itu sampai kuning kecoklatan ya bun udah kecoklatan banget aku akan keluarkan dari oven nah ini dia ya bun sudah mateng dan baru keluar dari oven kemudian untuk mempercantik atasnya permukaan atasnya ini kita boleh olesi pakai margarin ini kayak roti sisir ya ini dia ya bun ini bisa langsung kita keluarin dari loyang kalau mau tunggu sampai dingin juga boleh karena ini gak melekat banget di loyangnya oke bunda kita mari cobain satu karena aku udah gak sabar wanginya itu loh bunda yang gue bikin gak tahan kayaknya ini tuh mantep banget kita langsung potong aja wow wow keluar banget itu dicampur dengan wangi pandan yang super super wangi oh enak banget aku potong ya wah ini dia bun wow pisang di dalamnya bun tuh kempung banget tuh udah kita langsung cobain aja ya tuh aduh ini tuh kayaknya menggoda banget tuh loh pisangnya itu loh bismillahirrahmanirrahim gak salah banget kalau aku isi pisang jadi gimana ya di lidah itu ada sensasi asem-asemnya dari pisang manisnya juga ada terus terus untuk pemer satunya itu rotinya enak banget bun hmm 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 rekomend dicobain ya gampang banget kalau pakai open tangger juga bisa bun cuman nanti untuk pengovenannya taruh di rak paling bawah dulu sambil sering-sering dilihat terus kalau udah mengeluarkan wangi-wangi yang yang mulai-mulai keciuman itu berarti tandanya bagian bawahnya itu udah mulai kering atau mulai matang gitu nah bunda bisa naikkan ke atas jadi rak yang paling atas untuk mematangkan bagian atasnya ini itu gampang-gampang tuh bun bisa pasti oke sampai sini dulu ya bun video kali ini terima kasih yang nonton sampai habis jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan kalau bunda suka video ini jangan lupa klik tombol like-nya sampai ketemu di video selanjutnya dan see you bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati